Halo Co-Friend, kali ini kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan pada pecahan. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. 3 1 per 4 ditambah 6,75 sama dengan. Nah Co-Friend, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus samakan dulu ya bentuk dari kedua pecahan. Nah disini 3 1 per 4 ini kan bentuknya itu pecahan campuran. Sedangkan 6,75 ini bentuknya pecahan desimal. Kali ini kita akan ubah 3 1 per 4 ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Terlebih dahulu kita tulis ulang ya Co-Friend untuk soalnya 3 1 per 4 ditambah 6,75. Pertama kita akan nyatakan dulu 3 1 per 4 ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Yaitu 4 dikali 3, 12, 12 ditambah 1, yaitu 13. Maka disini 13 per 4 ditambah 6,75. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa yaitu 13 per 4, kita harus nyatakan nilai penyebut yaitu 4 bernilai 10 atau 100 atau 1000. Nah disini kita akan nyatakan 4 ini nilainya itu menjadi 100. Maka masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan 25. Sedemikian 13 dikali 25 dibagi 4 dikali 25 kemudian ditambah 6,75. 13 dikali 25 yaitu 325 dibagi 4 dikali 25 yaitu 100 ditambah 6,75. 325 dibagi 100, karena dibagi 100 maka terdapat 2 angka di belakang koma. 325 dibagi 100, karena dibagi 100 maka terdapat 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang yaitu 1, 2. Maka kita proleh hasilnya yaitu 3,25 ditambah 6,75. Nah setelah keduanya sudah dalam bentuk pecahan yang sama yaitu pecahan desimal, sekarang kita jumlahkan ya. Disini kita akan gunakan penjumlahan bersusun. Ingat ya kofren, dalam penjumlahan bersusun pada bilangan desimal, kita harus sejajarkan tanda desimal. Tujuannya yaitu agar setiap angka yang dijumlahkan memiliki nilai tempat yang sama. Kita jumlahkan 3,25 ditambah 6,75. Ini tanda desimalnya sejajar ya. 5 ditambah 5 yaitu 10, kita tulis 0, kita sisipkan 1. 1 ditambah 2 yaitu 3, ditambah 7 yaitu 10. Maka kita tulis 0, kita sisipkan 1. Untuk tanda desimalnya kita tulis lagi. 1 ditambah 3 yaitu 4. 4 ditambah 6 yaitu 10. Jadi kita proleh 3,25 ditambah 6,75 sama dengan 10. Nah, untuk 0 di belakang koma ini tidak perlu kita tuliskan ya kofren. Wah kofren, soalnya selesai. Kita hebat, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.